. Para nelayan di Alaska menghadapi lautan lepas dengan ombak besar dan cuaca ekstrim. Meskipun banyak orang menginginkan pekerjaan dengan gaji tinggi, namun upah yang besar biasanya disertai dengan tanggung jawab dan risiko yang besar pula. Itulah sebabnya terdapat beberapa pekerjaan yang memberikan gaji tinggi, namun tidak banyak orang yang bersedia melakukannya, seperti pekerjaan menangkap kepiting Raja Alaska. Banyak yang menyebutkan bahwa para penangkap kepiting ini memperoleh bayaran ratusan juta setiap bulannya. Profesi sebagai penangkap kepiting memang sangat menjanjikan dari segi finansial, namun hanya sedikit orang yang bersedia melakukannya. Mengapa demikian? Di Indonesia, menu kepiting dapat ditemukan di restoran seafood terkemuka, dan ada juga toko online yang menjual hewan ini. Kepiting Raja Alaska biasanya dihargai sekitar 1 hingga 1,2 juta rupiah per kilogram, bahkan untuk yang segar dan besar bisa mencapai 2 juta rupiah per kilogram. Harga kepiting ini sangat mahal karena sulitnya proses penangkapan di lautan lepas. Alasan mengapa hanya sedikit orang yang mau menjalani pekerjaan ini adalah karena banyak nelayan yang mengorbankan nyawa mereka dalam misi menangkap kepiting Raja Alaska. Menurut data perikanan Alaska pada tahun 2007, sebanyak 128 dari 100 ribu nelayan meninggal saat menangkap kepiting Raja Alaska. Kematian para nelayan ini disebabkan oleh cuaca ekstrim di perairan Alaska yang menghantam kapal-kapal mereka dengan ombak yang sangat tinggi dan suhu yang dingin. Melihat kondisi ini, pulang ke rumah tampak menjadi pilihan yang lebih aman. Penangkapan kepiting Raja Alaska dilakukan pada bulan-bulan musim dingin, yaitu pada Oktober dan Januari. Pada bulan-bulan tersebut, kepiting-kepiting keluar dari sarangnya yang berlokasi di perairan lepas pantai Alaska dan Kepulauan Alahut. Penangkapan komersial ini dilakukan dalam musim yang sangat pendek, dan setelah panen, kepiting segar tersebut langsung dikirim ke seluruh dunia. Cuaca ekstrim pada bulan-bulan tersebut menyebabkan ombak besar di lautan lepas terus mengamuk, disertai petir. Badai, bongkahan es, dan hujan lebat, sementara kapal-kapal terus bergoyang. Situasi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan para nelayan di tengah laut yang ganas. Mereka harus selalu waspada terhadap apa yang terjadi di sekitarnya karena sedikit kelingahan bisa mengakibatkan nyawa melayang. Para nelayan juga harus siap menghadapi kepiting-kepiting besar yang ganas. Selain itu, suhu yang dingin memaksa mereka bekerja dalam suhu di bawah 0 derajat Celcius selama 20 jam setiap harinya. Karena pekerjaan yang sangat berbahaya ini, setiap nelayan biasanya pulang dengan banyak luka di seluruh tubuhnya. Namun demikian, pengorbanan para nelayan tersebut cukup sebanding dengan gaji yang mereka dapatkan setiap bulannya. Nelayan penangkap kepiting Raja Alaska mendapatkan gaji sekitar 20 ribu dolar atau sekitar 300 juta rupiah berdasarkan kurs tahun 2023. Dengan melihat pengorbanan luar biasa para nelayan tersebut, tidak mengherankan jika harga kepiting ini sangat mahal di pasaran. Banyak orang mengatakan bahwa semakin sulit makanan didapatkan, semakin enak pula rasanya.